Intro Halo Aquarius, Sun Moon Raising Venus, welcome, selamat datang kembali Aquarius Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini, ini adalah general reading untuk Aquarius Tema pembacaan kita adalah kejadian luar biasa yang akan ditemui oleh Aquarius di akhir bulan Ini timeless ya, jadi bisa berlaku kapan saja, bisa berlaku pada Aquarius untuk bulan ini, bulan depan, bulannya lagi Bulan depannya lagi, maksud saya begitu Dan pastinya ini pun juga tidak murni selalu dialami oleh Aquarius Karena tema yang kita angkat adalah yang kamu temui, yang bakal kamu temui Jadi ini bisa energi kamu sendiri, bisa juga energi orang terdekat kamu, orang yang ada di sekitar kamu Karena kamu akan menemui kejadian luar biasa ini Jangan lupa dibantu like, subscribe, klik loncengnya ya, Aquarius Kita mulai pembacaan untuk general readingnya Dan ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik Sesuaikan, ambil manfaatnya saja dari pembacaan ini Karena ini adalah fun reading Jika ingin personal reading terkait masalah kamu sendiri Tentu kamu bisa langsung chat ke admin saya Ada paket-paket berbayar untuk personal reading di whatsapp Oke, baiklah Aquarius Kejadian luar biasa yang bakal kamu temui di akhir bulan Kejadian luar biasa yang bakal ditemui para Aquarius di akhir bulan Muncul eight of wands The hierofen Seven of pentacles Four of pentacles Di bagian belakang kartu ada ace of pentacles Oke Ada semacam kesempatan baru Tawaran baru Peluang Mungkin ini income tambahan Rezeki dadakan Rezeki nomplok Sumber penghasilan yang baru Untuk para Aquarius bisa saja Tapi mari kita coba lihat lebih dalam, lebih detail Terkait dengan kejadian luar biasa Yang bakal ditemui Aquarius di akhir bulan Yang pertama muncul eight of wands Oke Aquarius Di sini saya melihat ada seseorang yang akan berkomunikasi Mungkin dengan kamu ya Berkomunikasi secara intens Apakah ini orang lama atau orang baru Kalau yang saya rasakan sih di sini orangnya ada Bukan cuma satu ya Bukan cuma satu Tapi mungkin lebih dari dua orang Orang ini akan berkomunikasi dengan Aquarius Mengabarkan sesuatu yang Mungkin akan bikin kamu kaget Misalnya Kamu sudah lama nih lost contact sama orang ini Bisa saja dia Berkomunikasi atau membuka komunikasi Tetapi di saat yang bersamaan juga ada orang lain Orang baru Orang baru yang baru saja kamu kenal Baru kamu temui Mungkin di tempat kerja Atau mungkin di tempat usaha Ini juga akan melakukan komunikasi secara intens Yang saya lihat Bisa juga ini terkait komunikasi yang Membaik Perbaikan komunikasi Antar teamwork Jadi kadang satu tim itu kan ada Ada apa ya Ada gak rukunnya itu sudah biasa Perbedaan mendapat itu sudah biasa Tapi di sini sudah mulai ada perbaikan Perbaikan komunikasi Di akhir bulan Seperti hal-hal yang gak mungkin Tapi ini merupakan bukti dari keseriusan kamu Aquarius Dan juga keseriusan masing-masing orang Yang terlibat di dalamnya Untuk bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dan baik Jadi ini merupakan perbaikan komunikasi Kejadian luar biasa ini Hal yang sepertinya Mustahil Tapi bisa kejadian Di akhir bulan Hasilnya juga cukup bagus Oke apalagi kejadian Akhir bulan Yang bakal kamu temui Aquarius Ya Oke Yang saya rasakan ada energi Seseorang yang manipulatif Yang mendekat ya Mungkin ada teman Kerabat saudara kamu Atau bahkan Energi sosok orang tua Sosok ibu Yang Dibohongi Ini kalau yang saya lihat Ada seorang anak Yang bohong ke ibunya Minta duit untuk bayar kuliah Ada nih yang kayak gini Jadi ada seorang anak Yang butuh duit nih Lalu Dia ngedekatin Orang tuanya Ya untuk Ujung-ujungnya adalah Minta duit Gitu Tapi katanya Buat bayar kuliah Tapi katanya Buat Menyelesaikan Administrasi Misalnya saja Administrasi Kalau Soal regulasi Aturan Misalnya Kena tilang Kayak gitu ya Kena tilang Harusnya bayar Denda Misalnya 130 ribu Katakanlah begitu ya Itu misal saja Tapi Dia bilang 500 ribu Hal yang seperti itu Itu kamu temui loh Di akhir bulan Ini bisa energi kamu sendiri Bisa juga energi Dari orang yang Ada di sekitar kamu Jadi ya Saya merasakan Ini pun juga Bukan hal yang Bukan hal yang Sebenarnya Perlu untuk Ditakutkan benar Cuman Kamu akan tahu Bahwa ada sesuatu Energi dari seseorang ini Yang Mencoba untuk Memanfaatkan situasi Memancing Air keruh Gitu Ya kan Tapi kalau Kita bicara nominal Jika nominalnya Tidak seberapa ya Buat anak misalnya Atau Buat adik Buat ponakan Ini tidak akan Dipermasalahkan Oleh sosok yang Which is Sebagai orang tua ini Tidak begitu Dipermasalahkan juga Gitu Karena memang Energi orang tua Energi Disini Entah ibu Entah Ayah Ini memang ingin Memberikan Yang terbaik Buat Orang yang Disayangi Gitu Yang saya lihat sih Seperti itu ya Tetapi ingat Yang berbohong Misalnya Aquarius Yang berbohong ya Ada yang mengawasi Lebih tinggi Daripada ini loh Oke Baik Kita lihat Kejadian di akhir bulan Apalagi untuk Aquarius Oke Muncul Seven of Pentacles Kamu sedang fokus banget Untuk mengejar Apa yang memang Menjadi tujuan kamu Yang saya lihat Aquarius Akan tetapi Memang banyak Hal-hal yang perlu Dikorbankan Termasuk disini Kamu seperti Kamu rela Pindah rumah Kamu rela Untuk merubah Kebiasaan Kebiasaan Dan habitmu Gitu ya Kamu Rela Merubah Situasi Dan kondisimu Untuk sesuatu Yang lebih baik Dengan Seven of Pentacles Ini semacam Upaya kamu Untuk Berinvestasi Investasi Masa depan Investasi Baik untuk dirimu sendiri Maupun juga Untuk orang Yang kamu sayangi Bisa keluarga Atau apapun itu Ada yang bahkan Sampai pergi Merantau Saya lihat Oke Meskipun mungkin Di tempat perantauan ini Kalau yang saya boleh bilang Ini hasilnya Tidak seperti Apa yang kamu harapkan Mungkin di awal-awal Ada penawaran Untuk kerja Di luar kota Luar pulau Luar negeri Ya Di saat kamu memang Ingin membangun Mimpimu Pengen punya Cita-cita Dan pengen punya Ini itu Ya kan Pengen membahagiakan Keluarga juga Yang saya lihat Kamu mengorbankan Mengorbankan Situasimu yang sekarang Jadi meninggalkan Kampung halaman Meninggalkan rumahmu Untuk mengejar Apa yang memang Sudah kamu pengen Bangun Gitu kan Demi anak misalnya Atau demi adik Demi biaya hidup Demi keluarga Ya meskipun Di tempat perantauan Di sini Kamu baru tahu bahwa Apa yang dijanjikan Apa yang ditawarkan Itu Tidak sesuai dengan Ekspektasi Gak sesuai dengan Perhitungan Tetapi ya memang Sudah Kejadian ya Jadi di sini Kalau yang saya lihat Kamu tetap bekerja keras Kamu tetap Menjalani apa yang Kamu Jalani Dan kamu berusaha Untuk memberikan Yang terbaik juga Oke Aquarius Ini tentang Hal-hal yang kamu Khawatirkan Saya melihat di sini Ada beberapa Di antara Aquarius Yang khawatir Dengan masa depannya Khawatir dengan Apa yang akan Terjadi nanti Kedepannya bagaimana nih Selanjutnya Apa lagi nih Karena di sini Kamu merasa stuck Kamu di sini Merasa Kalau secara karir Kamu tetap Jalan di tempat Secara income Juga tetap Jalan di tempat Di situasi ini Kamu berusaha Untuk mencari Kesempatan Peluang Mungkin mencari Sumber income Atau penghasilan Yang lain Tapi dengan tetap Tidak melepas Penghasilan yang sekarang Jadi ini seperti Kamu mencari Pekerjaan Sampingan Karena di sini Kamu cemas Kamu khawatir Dengan Masa yang akan Datang seperti apa Kalau hanya tetap Begini-begini saja Gitu loh Dengan Energy Temperance Saya merasakan Di sini Kamu berusaha Keras Memikirkan Strategi Dan memikirkan Cara Tapi selebihnya Kamu pasrahkan Kepada universe Kamu memasrahkan Kepada yang maha kuasa Dengan Energy Temperance Dan nine of suit Saya lihat Hampir setiap malam Kamu melakukan Doa-doa baik Melakukan doa-doa baik Untuk Bisa Merubah situasi ini Agar kamu Tidak stuck Tidak stuck Tidak stuck Tidak stuck di pekerjaan Tidak stuck Tidak stuck di usaha juga Dan tidak stuck Tidak stuck di Income Penghasilan Oke Ya sepertinya Keikhlasan ini Nanti yang akan Membuka jalan Karena keikhlasan Atau temperance Kestabilan ini Saya lihat Kamu akan Selain bersyukur Kamu juga akan Bisa mendapatkan Kesempatan Kesempatan untuk Mendapatkan Apa yang kamu Doakan Yang kamu Langitkan Misalnya saja Tentang income Tentang penghasilan Tentang pendapatan Atau kerjaan sampingan Ya Aquarius Nine of Pentacles Ini tentang Sosok yang Bisa mengayumi Sosok yang punya Kemandirian secara Finansial Hidup yang Diberkahi Hidup yang Berkecukupan Ya Meskipun mungkin Bukan sempurna Tetapi Apa yang Dibutuhkan Apa yang Kamu butuhkan Disini Bisa Kamu Dapatkan Kayak gitu Oke Bahkan disini Kamu bisa membantu Orang di sekitar Kamu juga Itu yang saya lihat Peristiwa luar biasa Yang Bakal ditemui Aquarius Di akhir bulan Apalagi Cluenya Younger Men Kamu bertemu Berdealing Dan punya Relationship Dengan seseorang Yang lebih muda Dimana dia ini Energinya maskulin Seperti dia Bekerja keras Kemudian juga Dia mandiri Ada well Oke Memang sih Ada semacam Kekhawatiran Kekhawatiran Yang melebihi Segalanya Seperti yang Saya lihat tadi Kamu seperti Semacam worry Banget dengan Hal-hal tertentu Hal-hal yang Belum terjadi Sebenarnya Dan Fox Oke Tapi disitu Ada semacam Pembelajaran Ada hal-hal Yang akhirnya Bisa kamu Pelajari Gimana caranya Untuk mengatasi Ini Oke Tidak semua Yang kamu rencanakan Atau yang kamu Inginkan Ini Sesuai Dengan ekspektasi Kamu Kadang-kadang Ada beberapa Hal yang Wah kok Begini Tapi Akan segera Datang Kebahagiaan Ada Great Happiness Harmonisasi Aquarius Yang terakhir Bull Jadi ketika Kamu merasa Struggle Ada beberapa Kesulitan Kesulitan Yang kamu hadapi Disini Diminta Agar kamu Tidak terlihat Lemah Disini Dengan adanya Nine of Pentacles Dilihat Agar kamu Bisa Menunjukkan Diri Kepada orang Lain Bahwa Ya Kamu Happy Kayak Gitu Karena Apa Karena Dengan vibes Yang positif Ini Kamu Tidak Merasa Kalah Kamu Tidak Merasa Lemah Kamu Tidak Menunjukkan Gagalan Kamu Maka Kamu Akan Diberikan Kekuatan Disini Dibukakan Jalan Oke Dibukakan Jalan Dipertemukan Dengan Orang Yang Bisa Membantu Kamu Seperti Ini Kiranya Pesan Untuk Para Aquarius Kejadian Luar Biasa Di Akhir Bulan Mudah Kamu Suka Jangan Lupa Like Subscribe Klik Lonceng Notifikasinya Sampai Ketemu Lagi Di Bacaan Yang Lain Aquarius Bye